Pemirsa menyambut datangnya bulan suci Rabadhan 1444 Hijriah, umat muslim di Palembang melakukan tradisi berziarah ke makam. Hal ini dilakukan untuk mendoakan para leluhur dan sanak rabat yang telah berpulang. Menyambut datangnya bulan suci Rabadhan 1444 Hijriah, bermacam tradisi dan kebiasaan yang dilakukan umat Islam. Di Palembang, warga melakukan ziarah ke makam para leluhur dan sanak rabat yang telah berpulang, seperti terlihat di Taman Makam Pahlawan Kesatria Setra Siguntang, Palembang. Warga umumnya datang bersama keluarga besar mereka. Di pemakaman, mereka membersihkan makam, menabur bunga, dan membacakan doa memohon ampunan bagi alam arhum. Menjadi tradisi tak terpisahkan saat menyambut Ramadan, berziarah ke makam menjadi pelengkap menghadapi ibadah puasa sebulan penuh. Selain itu, menjadi sarana mengingat para leluhur dan introspeksi diri, agar dapat menjadi jati diri yang baik dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT. Jara, untuk bulan suci Ramadan. Memang tiap tahun ke sini? Tiap tahun, ya. Insya Allah, jadi setiap tahun. Ke lebaran juga. Mendoakan semoga beliau di sana, di mapang selahnya, dan penuhnya di tempat mulai. Memang rame ini, nak unjung puasa, kan? Dari mana-mana datang, dari Jakarta, pokoknya dari luar daerah. Nah, tiap tahun memang ini dia. Biasanya, walaupun tidak hari Jumat, hari-hari besok, banyak juga orang jarang. Selain jelang Ramadan, ziarah ke makam leluhur akan kembali dilakukan jelang dan saat Hari Raya Idul Fitri. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, Ajus, melaporkan. Selamat menikmati.